ya pemirsa Nagari TV masih bersama saya Bung Tio pastinya dan ada Bung Fikri bukan Bang Fikri tapi Bung Fikri jadi Bang ngomong-ngomong soal futsal nih Bang ya perkembangan futsal perkembangan futsal di Padang kalau boleh jujur ya Alhamdulillah mulai meningkatlah perkembangan ditandai dengan duktinya kan beberapa akademi futsal itu banyak membina pemain-pemain di Padang untuk dibawa ke mungkin bisa membela tim sumbar beberapa pemain pun sama-sama kita nggak tahu udah udah terbang untuk nasional timnas pun ada seperti Sanjaya ada tuh dari Padang dan bentar lagi kan mau PON nih Bang ya kan PON 2020 ya Bang ya di Papua jadi ada nggak sih Bang yang Bang tahu nih Bang dari pemain dari sumbar deh ada dikirim nggak kalau saya sejauh ini kurang perhatikan lah kalau kurang tahu tapi saya yakin sih ada soalnya kalau bisa ada ya Bang ya kalau bisa ada soalnya memakai timnas ya dan oke tadi kita apa ya kita ngomong-ngomong soal perkembangan futsal nih dan saya tuh penasaran sebenarnya Bang perbedaan sekolah futsal sama akademi futsal itu apa sih Bang kalau perbedaan kalau menurut saya pribadi sekolah dengan akademi itu sama karena di akademi ini diajarkan bukan hanya futsal gitu loh gimana sih cara Hai rasa tanggung jawabnya ada disiplinnya ada semuanya kita tanamkan di sini bukan hanya sekedar main futsal dan tendangan enggak oh gitu apa ya terstruktur lah ya terarah jadi selain melatih apa ya skill di main futsal juga melatih mental ya seperti sekolah kita juga ada kurikulumnya cara melatihnya metodenya semua tera lah nanti itu semua bakal membawa tim abang ini jadi pemain produk insyaallah lah jadi untuk menjadi pemain pro itu kan pasti latihnya berat banget Bang dan bagaimana sih Bang kira-kira latihannya itu Bang kalau bisa dibayangkan dikata kita berkata-kata nih Bang ya gimana bagaimana sih bayang latihannya itulah bayang latihannya yang beratnya ya mungkin kita kasih intensitas tinggi bisa kita contoh yang berusaha dilakukan belakang untuk daya tahannya ada mungkin kita mulai dari dari fisik lah karena itu ada empat komponen untuk meningkatkan performanya ada kondisi fisik ada tekniknya taktiknya yang terakhir ada mental jadi kita harus tambahkan yang kondisi fisik karena kalau fisiknya jelek pemain ini teknik taktik mental akan jelek dan buruk kalau fisiknya kondisinya bagus teknik taktik mental itu akan ikut harus berurutan jadi emang fisiknya itu diutama main karena kalau pemain nggak bisa lari gimana cara main kan cuma dikasih teknik taktik yang bagus tapi pas pemain fisiknya nggak ada pemain nggak bisa lari passing pun kemana nanti berarti emang kayaknya fisik banget dan ini Bang kalau kita ngebandingin nih Bang ya futsal dan bola misalnya itu kalau boleh tahu nih Bang saya penasaran nih fisik pemain bola atau pemain futsal ini lebih kerasnya mana sih Bang maksudnya kalau diukur secara mata gitu ya Bang diukur secara awam aja ya mungkin futsal lah karena pemain futsal ini terdiri lima orang satu keeper empat pemain empat pemain ini selalu bergerak baju-baju mundur beda sama bola mungkin ya yang karena pemainnya banyak jadi mungkin di area-area bisa jalan bisa jalan kalau futsal nggak bisa wajib lah wajib lah saya sebenarnya tahu jawabannya itu cuma saya pengen tahu dari abang aja lah jadi emang saya pikir emang futsal ini saya pun pernah bermain futsal gitu lah main futsal pernah main bola pernah jadi kan kayak futsal itu lebih apa ya aktif aja gitu aktif, sangat aktif selalu bergerak baju-baju mundur beda sama bola mungkin ya iya yang karena pemainnya banyak jadi mungkin di area-nya bisa menunggu bola atau gimana ya Bang ya benar oke deh itu istilah penasaran aja sih Bang terus nya kalau boleh tahu persiapan apa aja sih Bang sebelum apa ya sebelum latihan gitu ngomong latihan yang berat persiapan? emm mungkin dari pelatih ini mungkin banyak orang yang nggak tahu orang bilang pelatih itu santai tinggal melatih tinggal ngasih ini ngasih itu perintah-perintah ini perintah itu kan itu sebelum latihan mungkin hamin satu hamin dua kita udah mikir tuh apa sih metode latihan untuk selanjutnya latihan sebelumnya apa sih evaluasinya gitu ini ya kita catat semua ya kita susun programnya lalu kita kasih ke pemain dan persiapan untuk pemain sendiri Bang? abang pernah nyarankin nggak? sebelum latihan kita kayak makan ini dulu lah jangan makan ini lah atau gimana? soal makanan itu penting juga lah gorengan lah paling nanti gorengan ya? gorengan yang berminyak gitu ya? berminyak mie apalagi gitu oke walaupun orang anggap tuh enteng kan bukan mie nggak, nggak usah pemain ada kedapatan makan mie di depan saya nggak boleh kena panis men ya? apalagi yang pemain-pemain merokok gitu oh iya ini penting banget sih kalau pemainnya nggak berlari banget ya Bang? ya sama-sama kita tahu kan anak muda sekarang kan ternyata perokok juga kan bener sih Bang nampak rokok depan saya patah ngeri juga pelatih asistennya berlaku juga sama asisten pelatih oh iya? iya nggak bisa merokok jadi buat anak muda nih jauhilah rokok ya iminya gitu sih dan apa ya Bang ya? kalau minuman yang dingin gitu Bang? minuman dingin itu sebaiknya jangan lah pas olahraga jangan boleh bukan dilarang kan cuma ada waktu-waktu yang tertentu dan misalnya Bang kalau kedapatan di rumahnya gitu Bang dia makan mie instan gitu pas latin kelihatan nggak sih Bang? efeknya dari itu? mungkin kalau jarang makan mie instan nggak kelihatan kalau sering lah karena kalau sangat 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 kelihatan yang begadang apalagi kan? oh iya begadang bener tuh buat olahragawan tuh jangan suka begadang sih begadang merokok itu bahaya banget dong bahaya untuk apalagi kita lagi latihan latihan kayak gini kita latihan berat sekarang nih nanti malam begadang besoknya hilang hilang lah ilang lah ilang tepar gitu ya tepar fisiknya habis lagi gitu